Pemirsa serangan bocah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendapat tindakan kekerasan dari sang ayah angkat Lantaran kesal dimintai uang jajan hingga sang korban mengalami luka robek di bagian bibir Aksi tidak terpuji pelaku ini terekam kamera pengawas CCTV sehingga pelaku berhasil ditangkap aparat Tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka DI terhadap anak angkatnya ini tidak patut untuk ditiru Aksi sang pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat memukul korban di komplek perumahan sore yang indah Kabupaten Bandung RI Bocah berusia 10 tahun ini mendapat perlakuan kasar dengan cara dipukul dan diseret Hingga akhirnya korban mengalami luka di bagian bibir Aksi tindakan tidak terpuji ini kemudian viral di sejumlah akun media sosial Sehingga polisi turun tangan dan bergerak cepat untuk menyelidiki hingga akhirnya menangkap pelaku di kediamannya Dari hasil penyelidikan tersangka diduga kesal lantaran dimintai uang jajan oleh anak angkatnya tersebut Kepada penyidik pelaku berdali emosi dan tak berniat untuk berlaku kasar Terus dia ngomong bicara anjing sama saya, saya langsung emosi Berapa yang diminta? Sejumlah Rp30.000, saya cuma Rp10.000 Itu udah berapa lama diurus sama Bapak? 5 bulan Ada pun yang menyebabkan kemarahan pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut adalah Si anak tersebut meminta uang Meminta uang di mana si Bapak ini akan bekerja Karena emosi kemudian sedikit menghalangi akan keluar dari rumahnya Kemudian melakukan tindakan kekerasan Kepada yang bersangkutan, anak tersebut sudah kita berikan perseling psikologis Tandang yang menarik disini adalah kami sedang mencari siapa orang tuanya Ini anak, ini anak terlantar sepertinya Kini sang ayah angkat tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Karena diduga melanggar pasal 80 ayat 2 Terkait kekerasan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV